A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya nih banyak beberapa pertanyaan yang kurang lebih sifatnya sama asad ya Mengenai bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya perzinahan dengan menggunakan gadget Jadi tidak bertemu secara langsung Baik itu melalui chat mesra dan yang paling banyak ini sekarang kasusnya adalah video call Jadi berzinah melalui video call walaupun tidak pernah bertemu langsung Bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya Subhanallah Jemaah Rasulullah s.a.w beliau pernah bersabda berkaitan dengan zina ini Bahawasanya telah ditetapkan bagian perzinaan dari manusia ini Mata itu berzina Zinanya mata adalah dengan memandang Telinga itu berzina juga Zinanya apa? Mendengarkan Tangan itu berzina dengan memegang, meremas dan kaki itu dengan melangkah Hati ini berambisi untuk berzina beneran Untuk melakukan perbuatan zina itu Tinggal sekarang kemaluannya Kemaluannya membenarkan apa enggak gitu loh Jadi memang kalau kita bicara zina Zina yang pelakunya dirajam Apabila sudah pernah menikah Itu apabila kemaluannya masuk kemaluan perempuan Tapi kalau zina mata, zina tangan, zina pendengaran Itu tetap zina dan berdosa Dan Allah Azzawajal mengatakan Jangan mendekati perzinaan Karena sebenarnya dari mata, dari tangan Itu semua adalah jalur yang dapat mengantarkan kepada perzinaan yang sebenarnya Dan ketika seorang suami melakukan hal seperti ini Tidak menundukkan pandangannya Maka biasanya akan berdampak kepada cinta dia kepada istrinya Dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan Karena kenikmatan dia sudah hilang sebagian Dan boleh jadi Setan akan terus menggambarkan istrinya buruk Atau suaminya buruk Suaminya yang gendut kek Atau dibalik istrinya yang gendut Ini itu macam-macam Dan itu akan berdampak kepada keharmonisan Yang nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada perceraian Maka bagi Yang berzina pakai video call atau apa Putus Berhenti Kalau mau pakai video call Video call sama istrinya Bukan sama istrinya orang Bukan sama anaknya orang Karena kalau ini dibiarkan jamaah Ia akan merusak rumah tangga Yang merupakan fondasi pertama Untuk negeri kita ini sebenarnya Dan berusaha untuk berdoa Nabi AS Mengajarkan sebuah doa Allahuma inni awlika Min syari Sam'i Ya Allah ku beli kepadamu dari keburukan pendengaranku Wa min syari basari Dari kejahatan mataku Wa min syari risani Ini ngobrol kadangkala Wa min syari kalbi Dari keburukan hatiku Dari kejahatan Wa min syari mani Dan dari kejahatan air mamiku Nabi berlindung Karena memang dari Apa dulu Dari mata turun ke hati ya Dari pendengaran Dari mata ke hati Kemudian nanti akhirnya Kemaluan yang akan membuktikan dia Benar enggak Dengan apa yang dia inginkan di hatinya itu Hadha Wallahu'alam Sohna A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Benar enggak Minyasyaitanirrajim Amin